Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel Merah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas seputar binatang kecoak teman-teman Pasti teman-teman tahu dengan binatang ini Binatang ini salah satu binatang yang menjengkelkan teman-teman Karena sering kita temukan berada di dalam lemari, berada di atas meja Dan kali ini kecoak tersebut berada di mesin fotokopi milik saya teman-teman Nah, ketika saya akan membuka mesin fotokopi Tiba-tiba saya terkejut melihat banyaknya taik kecoak yang berserakan Dan ternyata di dalamnya terdapat satu ekor kecoak teman-teman Yang terlihat hanya satu Kita belum tahu bagaimana di dalamnya lagi Apakah terdapat teman-temannya atau tidak teman-teman Ini sebenarnya sangat berbahaya bagi mesin fotokopi saya Karena dapat menghambat laju atau proses kerja dari mesin fotokopi saya teman-teman Hal ini dikarenakan taik-taik kecoak yang berserakan tersebut Dapat mengganggu proses kerja dari mesin fotokopi tersebut teman-teman Nah, kecoak sendiri sebenarnya merupakan binatang yang tidak tahu fungsinya untuk apa teman-teman Tapi ya setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah itu memiliki semua manfaat dan kegunaan bagi sesama makhluk hidup lainnya teman-teman Namun pada kali ini saya begitu jengkel sekali melihat keberadaan kecoak tersebut berada di dalam mesin fotokopi milik saya teman-teman Tidak tahu saya bagaimana cara mengeluarkannya Dia pun masih bersembunyi di sela-sela mesin fotokopi tersebut Yang saya khawatirkan nanti apabila dibiarkan berlarut-larut maka ya dapat mengganggu kinerja dari mesin fotokopi tersebut teman-teman Ini harus segera diatasi dan harus segera dikeluarkan Nah mungkin teman-teman di manapun berada bagi yang punya solusi bagaimana cara menghindari kecoak-kecoak tersebut di tempat kita Bisa komentar di bawah karena memang di tempat saya sangat banyak kecoak teman-teman Berada di mana-mana di kamar mandi, di dalam lemari, di atas meja Saya sudah coba beberapa kali disemprot menggunakan semprotan nyamuk namun keberadaannya datang kembali Apakah teman-teman mungkin mengetahui atau memiliki saran dengan apa harus mengusir kecoak tersebut teman-teman Untuk biasanya kecoak tersebut jumlahnya sangat lumayan banyak teman-teman Kisar antara 3 sampai 5 ekor di satu tempat Nah yang saya khawatirkan pun di dalam mesin fotokopi ini terdapat beberapa ekor kecoak Karena kalau kita melihat taiknya lumayan banyak teman-teman Ini taiknya yang hitam-hitam ini Nah sekali lagi kita minta bantu kepada teman-teman yang memiliki saran atau pendapat tentang cara yang baik untuk mengusir kecoak Bisa komentar di bawah ini teman-teman Nah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan saran dan nonton video dari Ridho Hasanah Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Salam Ridho Hasanah Channel